Gimana nih jelang duel di Singapura 7 September nanti? Persiapan saya udah dari bulan Juli sih, udah persiapan udah cukup baik. Kalau dilihat apa aja mungkin yang masih diperbaiki nih? Dari fisik, skill atau apa? Iya kami cuma perbaiki fisik sama teknik-teknik aja sih. Kekait programnya seperti apa sih? Program latihan jelang pertarung? Kalau program kami setiap hari latihan, 14 ronde sama pelatih udah sangat cukup. Terbagi sesi-nya dua, pagi sama sore. Targetnya sendiri apa nih Mas Ongen? Kan udah 6 kali main dan take KO semua. Target saya KO di bawah ronde 6. Lihat karakteristik lawan sendiri nih, kan lawan Thailand itu keras-keras gitu. Kalau menurut Mas Ongen, lawan yang ini gimana melihat karakteristiknya? Ya keras, kita dari timur juga keras. Tinggal kita lihat atas ring, kan dia tidal mainnya. Saya udah lihat permainan dia, saya udah bisa baca udah bisa. Jadi optimis? Optimis menang. Ini kan kali pertama nih Mas Ongen 6 pertandingan sebelumnya lawannya orang Indonesia dan di Indonesia. Sekarang pertama kali di luar negeri, ibaratnya go internasional lah. Itu perasaannya gimana sih? Gugup atau malah termotivasi atau gimana? Saya malah termotivasi untuk menang, saya akan menunjukin. Kalau saya bisa, main di Singapura nanti. Jual kan bisa dibilang kurang dari sebulan nih. Ada rencana nggak mungkin sparing sama petinju lain gitu di Indonesia juga? Ya kami udah sparing ke Sunter juga. Sama di sini, sama rekan-rekan di DBC juga. Petinju siapa tuh yang di Sunter? Di Sunter ada dari Yufrika Kahure, Renault, Kundimang. Kami sparing kesana. Itu Pertina juga. Mereka udah prof juga. Kemarin kan Daud Jordan menang juga kan, lawannya Petinju Thailand juga. Ini nggak sih? Komunikasi nggak sih sama Daud gitu? Kalau ketemu sering komunikasi. Sering support juga Bang Daud nggak? Nanya wejangan nggak gitu? Nanya nasihat nggak sih lawan? Oh belum. Belum. Tapi pasti nanya nggak? Cuman Bang Daud bilang semangat Nguyen buat tanggal 7 September nanti. Nantinya di Singapura. Prestasi Daud jadi ini nggak sih pelecut semangat? Iya. Salah sama. Ongen sebagai salah satu racing star gitu? Iya. Salah satu motivasi saya juga Daud, Bang Daud sama Bang Chujon. Yang juara rubia cukup lama Bang Chujon juga. Motivasi saya juga itu. Nah mau nanya ini sih mau menguak lebih lanjut nih. Mas Ongen sendiri kenapa sih jadi Petinju gitu? Mau jadi Petinju awalnya? Iya awalnya hobi. Karena saya juga dari keluarga nggak mampu jadi hobi di Petinju. Jadi saya tekuni dari Petinju dulu. Sampai berprestasi sampai dapat beasiswa dulu sekolah. Sejak umur berapa? Saya umur 17 tahun. Baru ikut Petinju? Baru ikut Petinju. Itu awal suka emang lihat di TV atau gimana? Kebetulan di tempat saya tinggal sama orang dulu. Saya merantau, saya tinggal sama orang. Kebetulan di samping rumahnya ada sasana tinju. Makanya saya ikut. Oh jadi tetariknya setelah merantau dari Ambon ke mana? Dari Pulau Buru ke Kota Ambon. Saya dari Kota Ambon masih nyebrang lagi soalnya ke Pulau Buru. Pembagian waktunya gimana? Kan sekarang jadi anggota TNI juga. Mas Ongen pembagian waktunya gimana? Kami tiap hari latihan. Siang kantor cuma di kantor bentar doang. Jam 2 kami balik latihan lagi persiapan. Jam 3. Oh jadi emang lebih fokus di? Fokus di Petinju. Di TNI sendiri bagiannya apa sih di TNI? Saya di Pengemudi. T.A. Pengemudi. Jabatan sebutannya apa? Subakmin. T.A. Pengemudi. Di Spam Senau. Profesi jadi TNI membantu gak sih buat skill di TNI maksudnya gitu? Membantu. Seperti apa? Membantunya? Mungkin dilatihan di fisik di DIGMA dapat juga buat nambah fisik di TNI juga. Oh jadi latihan keras di TNI itu mengaruh juga? Membantu. Ini kan udah 3 tahun ya jadi petinju sekolah dibilang sejak 2016. Iya. Nah sebenernya apa sih yang masih harus dievaluasi gitu? Untuk kan mau menjadi juara dunia kan? Sebenernya saya udah ikut TNI dari 2011. Saya lama diamatir. 2011, 2016 selesai pon saya baru saya masuk ke profesional. Selesai pon itu. Yang harus dievaluasi apa kira-kira? Dari masa uangnya sih? Mungkin kita tambah skill bertinju sama stamina sih. Kalau terkait apa ya? Jam terbang itu kan nih baru 6 kali gitu. 6 kali ya. Masih harus ini gak sih? Harus sebenernya lebih banyak lagi gitu harus mengikuti. Lebih banyak. Harus lebih banyak. Ada pertandingan buat nambah jam terbang. Ini soal ini sih. Ini kan walaupun gak tepat ya. Tapi bertanding setelah 20 hari setelah kemerdekaan nih. Iya. Bisa dibilang nih jadi motivasi gak sih? Motivasi, motivasi banget. Apalagi kita TNI kan. Saya akan memberikan kado buat hari ulang tahun Indonesia. Kado kemenangan? Kado kemenangan K.O. Kalau Mas Ongen sendiri nih, arti kemerdekaan sendiri apa sih? Kalau arti kemerdekaan kita bisa mengangkat nama Indonesia Harum di luar. Itu salah satunya. Harapan sendiri Mas di akhir kemerdekaan ini khususnya untuk dunia TNIJU ya? Dan Mas Ongen sendiri. Semoga ada TV-TV swasta yang bisa meliput pertandingan TNIJU. Dan biar semangat lagi yang tekan-tekan yang lain profesional. TNIJU kan bisa dibilang ini ya? Kurang terekspos lah gitu? Kurang kurang. Oh jadi ingin TNIJU lebih di Semarakan lagi? Iya. Kayak TV swasta gitu. May support. Oke siap.